Pemirsa Polres Banjar Negara menyiagakan personel untuk menjaga logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pengamanan dilakukan selama 24 jam penuh untuk memastikan keamanan logistik pemilihan kepala daerah. Personel kepolisian disiagakan 24 jam untuk mengamankan logistik pemilihan kepala daerah. Pengamanan dilakukan sejak awal dari proses pencetakan, sortir lipat, hingga pengiriman. Saat ini sedang proses sortir lipat surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Negara, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Gudang KPU Banjar Negara. Proses sortir lipat dimulai sejak Sabtu 2 November 2024. Untuk sementara terdapat 83 surat suara yang rusak dari jumlah kebutuhan 816.668 surat suara. Surat suara yang rusak ini karena sobek, gradasi warna yang tidak sesuai standar, dan pemotongan surat suara yang tidak presisi. Kapolres Banjar Negara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan pengamanan logistik pilkada dilaksanakan melalui operasi mantap Raja Candi 2024. Dalam operasi ini, anggota disiagakan 24 jam penuh untuk mengamankan logistik dan tahapan pilkada. Kunjungan Kapolres Banjar Negara ke Gudang KPU Banjar Negara ini untuk memastikan kehadiran personel yang disiagakan melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai dengan surat perintah yang sudah kita keluarkan dalam rangka pengamanan operasi mantap Raja Candi 2024, anggota selama 24 jam penuh bergantian untuk mengamankan semua logistik maupun tahapan-tahapan pilkada. Khusus untuk logistik sendiri memang sudah kita siapkan tim untuk melakukan pengamanan. Mulai dari awal pencetakan pun kita sudah melakukan pengamanan, mengantar pengiriman juga bersama dengan Pak Ketua KPU untuk mengawal pengantaran sampai dengan di Gudang, dan sekarang juga proses sortir lipat juga dilakukan pengamanan. Dan saya hadir di sini juga memastikan anggota saya ada dan juga memastikan keamanan dari surat-suara tersebut. Ketua KPU Banjar Negara M. Syarif SW mengatakan surat-suara yang sudah disortir yang mengalami kerusakan dipisahkan. Proses selanjutnya yaitu pengepakan ke kotak suara. Selain itu logistik lainnya juga sudah berdatangan, kotak suara sudah dirakit, pilk suara sudah datang sesuai kebutuhan, logistik lain daftar pasangan calon yang dipasang TPS, sampul-sampul, segel, tinta, karet, dan alat coblos disiapkan dan dilakukan pengepakan. Yang sudah tersorter ini nanti kita pisahkan. Proses selanjutnya yaitu kita lakukan pengepakan atau packing logistik surat-suara ke dalam kotak suara. Nah, yang mana logistik-logistik lainnya itu sudah berdatangan, kotak suara sudah dirakit, kondisinya bagus semua, kemudian pilk suara sudah datang seluruhnya, sesuai kebutuhan semua sudah datang. Kemudian ada logistik lain yaitu berupa daftar pasangan calon, nanti yang akan ditempel di setiap TPS, kemudian sampul-sampul, sampul biasa, sampul kubus untuk sebagai tempat kita melakukan pengemasan dari surat-suara. Kemudian ada segi, baik segi plastik, maupun segi kertas, ada tinta, ada karet, ada alat coblos, dan lainnya. Nanti semuanya sudah kami siapkan dan nanti kita lakukan pengepakan. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan. Banyumas TV melaporkan.